Saudara seorang nelayan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan yang dinyatakan hilang sejak hari Senin lalu akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Korban ditemukan setelah beberapa hari terombang ambing di tengah laut. Korban diselamatkan oleh sesama nelayan saat korban berada di sekitar Pulau Liukang, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Korban mengaku pergi melaut sejak hari Sabtu pekan lalu, sebelum akhirnya ombak menghantam perahunya hingga terbalik. Kini korban telah berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan antara kondisi korban yang lemas dan juga kulit korban serta tangan korban yang melepuh akibat terendam di air cukup lama. Ya, kapal besar. Itu di laun ke mana? Di dalamnya tak kebutuh. Saat itu kita ada kulpar mancing, Pak ya? Ya, mancing. Ada kore, Pak ya? Ya. Kita kasihkan itu kapal? Kasih bendera, bendera, baju hitam, katanya kita tidak peduli. Ya, langsung tabrak. Bagi yang ngapanya, 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 ngapanya. Hancur, tengahnya. Saya lompok di situ, lompok, Kak. Sentinya tidak lompok saya, maaf di kapal. Dua hari, satu malam dan dua hari, saya pernah di air. Terus, kita temukan korban atas tanah Jukri di berairan Pulau Liubang, Pulau Tumat. Ditemukan menyatu oleh pelayan yang kita di sekitar pukul 14.